Pemirsa usai mengunjungi Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Gianyara, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, membuka BIMTEK peningkatan mutu hasil tanaman pangan, penanganan pasca panen, dan pengolahan hasil panen di Kabupaten Badung. Dalam kesempatan tersebut, wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU ini membagikan bantuan benih padi seluas 500 hektare di Hotel Alvi 8, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kehadiran Mati Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, membuka secara resmi BIMTEK bersama Subkoordinator Pemasaran dan Promosi, Maret Sum Simanulang, mewakili Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, PPHTP, Dijan Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Pembukaan BIMTEK dihadiri Ketua DPR RI Badung Ibutu Parwate, Anggota DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangan Inyoman Laka, Anggota DPRD Badung dari Fraksi PDI Perjuangan Iwayan Sandre, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijane, peserta ratusan petani, pekaseh, dan kelian Subak sekabupaten Badung. Salah satu peserta BIMTEK Inyoman Lander selaku pekaseh Subak Banjarsari, di Ibu Beneng mewakili para petani dan kerama Subak, berterima kasih kepada Madi Urip, yang selalu memfasilitasi dan mendukung para petani agar lebih maju, mandiri, dan modern. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung, Iwayan Wijane mengapresiasi BIMTEK yang terus digenjarkan Madi Urip. Ketua DPRD Badung Putu Parwate mengatakan, Madi Urip merupakan sosok yang sangat dekat dengan para petani. Subkoordinator Pemasaran dan Promosi, Maret Sum Simanulang juga mengaku, sangat mengapresiasi BIMTEK yang diinisiasi Madi Urip. Pihaknya optimis, sebagai mitra strategis Kementerian Pertanian, Madi Urip tentunya akan terus mengawal berbagai kegiatan, yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Beliau yang mengawal mulai dari perencanaan, dan juga mulai dari mengawal kegiatan-kegiatan penganggarannya juga. Jadi bantuan Komisi 4 itu sangat berperan penting di dalam kegiatan Kementerian Pertanian. Madi Urip membenarkan BIMTEK ini sebagai kerjasama Komisi 4 DPR RI dengan Kementerian Pertanian, melalui Direkturat Pengolahan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. BIMTEK ini sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan teknis di lapangan, sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat, lebih efektif, dan efisien. Bahwa hidup kita ini tidak bisa diserahkan seluruhnya pada sektor paru wisata saja. Harus ada sektor lain yang tangguh untuk menghadapi boncang ekonomi seperti ini. Dan saya bersama teman-teman fraksi, baik di Provinsi BIMTEK, itu menjalin kerjasama, koordinasi, kemudian selirgi untuk membantu para pemerintah yang ada di seluruh parah air. Termasuk juga seluruh serang teman-teman kita yang ada di Badung ini. Sektor paru wisata sangat rentan dengan isu bencana, keamanan, dan penyakit seperti wabah COVID-19. Oleh karena itu, sektor pertanian ini harus terus dijaga terutama subak abian dan subak basah termasuk di Kabupaten Badung yang memiliki potensi pertanian yang masih sangat luar biasa, khususnya di daerah Petang dan Abian Semal. BIMTEK ditutup dengan membagikan bantuan benih padi seluas 500 hektare kepada para petani di Kabupaten Badung. Pertanian, maju, 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 tim liputan melapor.